Halo Assalamualaikum, video kali ini dalam edisi beres-beres counter ini saya baru aja order box tempat makan dari Lazada, harganya murah cuma Rp 6.700, ini saya baru order 10 biji, varian warnanya ada orange, biru sama ijo, ini karena counternya sudah mulai agak berantakan dengan mainboard dan handphone yang dalam kondisi menunggu spare parts, box tempat makan seperti ini kalian juga bisa dapatkan di toko perabot rumah tangga, kisaran harganya Rp 8.000-an biasanya, nah ini bisa buat naro handphone yang sudah dibongkar seperti ini, tapi statusnya masih dalam menunggu spare parts karena ini belum close ya, baru ada baterai sama LCD, casingnya belum ada sedangkan user maunya sekalian diganti sama casingnya, jadi masih dalam tahap menunggu spare parts, ini iPhone 5C yang sudah saya bongkar, ini casingnya juga udah agak usang, udah retak-retak, jadi usernya minta diganti juga sekalian casingnya, seperti ini, casingnya belum ada, belum dapat, jadi statusnya masih pending ya, jadi saya taruh dalam box seperti ini, biar nggak kena debu, nggak berceceran juga, jadi lebih rapi, nanti bisa disusun juga, ini udah lumayan banyak soalnya, agak berantakan, biasanya sih saya taruh di dalam bubble atau dalam plastik, klip plastik gitu ya, cuman ada kendala masih berantakan, nggak tertata rapi, jadi nyarinya juga agak susah, nanti mesti di acak-acak lagi, nah ini boxnya juga bisa digunakan untuk naro harddisk sama RAM, sama baut-bautnya, sementara laptopnya belum ada boxnya ya, masih ditumpuk, karena counternya saya kelola sendiri kebetulan, jadi masih nyicil-nyicil lah modalnya, dikit-dikit, nah ini debunya udah tebal banget, karena kebetulan counternya juga, walaupun sering dibersihin, tapi karena kondisinya di pinggir jalan ya, jadi tetep debunya cepat banget tertumpuk, tebal, nah jadi dengan menggunakan box tempat makan seperti ini, diharapkan menjadi solusi yang baik, untuk penyimpanan handphone yang kondisinya sudah dibongkar, tapi masih dalam status menunggu spare part, jadi nggak tercecer, ini numpuknya juga enak, soalnya dia ada kayak lubangnya gitu di atasnya, untuk naruh box yang lainnya di atasnya, jadi nggak goyang gitu, nggak meleset, oke, tapi sepertinya ini masih butuh banyak boxnya, mungkin nanti ngumpulin lagi modalnya, ini yang digantungnya juga udah agak berantakan, biasanya saya taruh di klip plastik seperti ini, terus dikasih nama, nanti kita pisahkan di rak yang baru, jadi dipisahkan nanti tempered glass, khusus tempered glass, untuk mesin handphone, khusus mesin handphone, nah ini nyusunnya kan enak ya, rapi, jadi handphone yang sudah dibongkarnya juga, bautnya ada di dalam, nggak berceceran, unitnya juga aman, nggak kotor kena debu, masih butuh lumayan banyak, sepertinya nanti kita pindahkan semua ke box, dikit-dikit lah pelan-pelan ya, manajemennya, semua demi kepuasan pelanggan, oke, sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah nonton, Wassalamualaikum terima kasih sudah menonton, katangilar pulled make-up, musiklah adik, 設uturan modernas, pada siBra Sai�� itu berikut itu, terus dikalki berat, �� dikalki berat, uslalu dan Wennih memad confessed bak Hello, terus dikalki berat berat,